hai oke selamat sejarah kembali lagi dengan cak like channel untuk video kali ini saya akan memasak yaitu sayur daun ubi sebelumnya bagi yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum subscribe langsung untuk bahan-bahannya yaitu itu ada daun ubi tentunya ada daun salam daun salamnya ada tiga lembar daun ubinya tadi kurang lebih ya satu satu kantong plastik nah ini sudah direbus biar nanti cepat untuk memasaknya dan prosesnya ini juga akan saya kasih tahu gimana proses perbusan ataupun peremasan dari daun ubinya Hai terus ada bawang putih ini ada tiga siung bawang merah ada delapan siung yang kecil-kecil terus ada cabai rawit setan ini ada lima dan cabai merah keriting ada delapan dan juga ada masako dan ada garam dan juga ada santan santannya ini kurang lebih seperempat kilo dan juga ada tempe tempenya ini untuk tambahan nanti dibikin tempe goreng di untuk menu tambahan kita akan membuat sayur daun ubi nanti tambah tempe goreng nah sayurnya ini nanti sudah pedas jadi sudah pedas tidak perlu membuat sambal lagi jadi sayurnya sudah pedas Hai bagaimana prosesnya langsung kita masak saja kita haluskan dulu bumbu-bumbunya daun ubi kita potong-potong kecil-kecil termas biar kepotong kecil-kecil nanti gampang ngambilnya biar terpisah biar nanti kalau dimasak tidak montel kita remet-remet bikin kecil-kecil kalau tidak dibikin kecil-kecil nanti susah untuk mengambilnya dia tidak terpisah kalau sudah di remet-remet nah ini begini begini ya bisa terpisah-pisah bisa misah-misah tidak lengket jadi satu menumpuk-numpuk jadi satu ini bisa terpisah lebih gampang biar paketahnya ini keluar dan tidak pahit lagi seperti ini kecil-kecil biar ketah dari daun ubinnya keluar nanti rasa maiknya akan hilang sebenarnya seperti ini ini setelah diremet-remet tadi diremas-remas biar getahnya keluar baru kita rebus ini air segera mendidih baru dimasukkan daun ubinya direbus kurang lebih 10 menit 10 menit baru nanti ditiriskan ini biar menghilangkan rasa getah atau pahit dari daun ubinya dan juga biar tidak keras lagi biar lembut oke ini proses untuk memasaknya jadi kita panaskan dulu minyak sedikit untuk memasak Hai bumbunya bumbu yang sudah dihaluskan tadi yaitu bawang putih bawang merah ditambah dengan sapi itu dihaluskan kita gongso sampai baunya rum sampai berbau harum sambil kita menunggu air yang kita rebus mendidih untuk memasak daun ubinya kita bolak-balik biar tidak gosong dengan api yang kecil saja biar bumbunya nanti matangnya tidak gosong dipas nah ini sudah agak mereng sudah mulai masak bumbunya nah kita langsung pindahkan bumbunya ke air yang sudah mendidih tadi tapi sebelumnya kita masukkan dulu daun ubinya daun ubinya yang sudah kita rebus tadi kita rebus lagi kita masukkan ke air yang sudah mendidih sama dimasukkan bumbunya ditambah daun salam tiga lembar sama bumbu yang sudah kita gongso ini langsung kita masukkan kita masukkan semua bumbu yang kita masak tadi sambil kita tunggu sampai meresap bumbunya biar meresap ke daun ubinya lalu kita tambahkan masako sama garam garamnya secukupnya saja kurang lebih satu sendok teh nanti kalau kurang asin bisa ditambah lagi masukkan masakonya satu bungkus ini masako ayam terus gula merah sedikit gula merah karena ini masakan jawa kita kasih gula merah oke kalau sudah diperkirakan ini sudah meresap bumbunya baru kita masukkan santannya santan yang seperempat tadi kita masukkan semua nanti kita tinggal menunggu seberapa kuah yang kita kehendaki mau nyemok ataupun mau banyak kuah sesuai dengan selera sesuai dengan selera kita mau ditambah pedas ataupun tidak pedas itu bisa dikurangi sendiri kalau pengen pedas bisa ditambah lagi kalau ini tadi sedang tidak begitu pedas ini juga sambil menggoreng tempenya nah ini kita tunggu sampai airnya asak atau mendudih nah ini sudah mendidih air sudah mendidih berarti sayur sudah masak kita matikan saja tinggal kita nikmatin ini sambil kita nunggu matangnya tempe terima kasih ini menu tambahan biar tambah mantap kita tambah tempe sama nanti bisa ditambah ikan asin ikan asin ikan asin biar nanti tambah mantap biar kita makan tambah nafsu disedep kita tambah menghasil mengenyangkan tambah makannya jadi banyak bisa tambah nasi lagi oke ini penampakannya hasil masak tadi yang sudah kita masak tadi yaitu sayur daun ubi ini sudah masak ini penampakannya kita ambil sedikit saja ini kita ada tambahan yaitu ikan asin sama tahu tempe goreng nah ini nasinya udah mantap tinggal kita menikmati saja di kalau males untuk keluar kita tinggal masak sayur daun ubi yang berada di belakang rumah ataupun depan rumah kita tinggal masak saja demikian untuk video kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa untuk like komen dan subscribe nya dan jangan lupa untuk dihidupkan atau dipencet tombol loncengnya supaya bisa mengikuti atau tidak ketinggalan dengan video-video yang terbaru dari cak like channel demikian untuk video kali ini selamat menikmati dan terima kasih selamat menikmati